Masuk kabinet enggak, Bu? Enggak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti memberikan jawaban soal tawaran masuk Kabinet Prabowo-Gibran. Namun dirinya tidak memberikan jawaban yang tegas soal tawaran tersebut. Hal tersebut disampaikan Susi Pujiastuti dalam akun X pada Selasa 5 Maret. Susi pun mengomentari pemberitaan di sebuah media soal tawaran gabung Kabinet Prabowo-Gibran. Media tersebut memberitakan soal penolakan Susi Pujiastuti gabung menjadi Menteri Prabowo-Gibran jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Lantas, Susi menyebut berita tersebut tidak benar atau hoax. Ia pun meminta kepada wartawan agar menulis berita dengan mendengarkan kembali rekaman wawancaranya. Susi meminta agar wartawan menyimak lebih baik pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Berita ini hoax. Kepada wartawan, sebaiknya sebelum menulis berita dengarkan kembali rekaman wawancaranya, disimak lebih baik apa pertanyaan dari wartawannya dan apa jawaban saya, Adapun sebelumnya, Susi memang sempat diwawancara oleh wartawan pada Senin, 4 Maret 2024. Dalam wawancara itu, seorang wartawan bertanya apakah Susi sudah mendapat ajakan untuk bergabung ke Kabinet Prabowo-Gibran. Menanggapi pertanyaan tersebut, Susi lantang mengatakan tidak sembari tertawa dan meninggalkan wartawan. Lantas, jawaban tidak tersebut yang dinilai sebagai penolakan Susi gabung ke Kabinet Prabowo. Namun, hingga saat ini, Susi belum memberikan jawaban apakah dirinya berkenan menjadi Menteri Prabowo-Gibran.